Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kali ini kita akan memperbaiki receiver parabola dengan kerusakan untuk bagian polarisasi horizontalnya bagus namun untuk polarisasi bagian vertikalnya seperti ini jadi dia gambarnya track ya macet-macet kalau orang sini bilang seperti ini gambarnya padahal signal sudah 40 lebih ya 46 nih siaran RTP dengan polarisasi vertikal untuk horizontalnya bagus nah ini horizontal nah ini desiar ya Nah Indonesia bagus itu pagi dan pukul satu siang Sgtp mtv-mtv Oke semua ya Nah kita akan cek apakah penyebabnya untuk itu ikuti terus tutorialnya sampai habis jadi kita akan tes ini sudah pakai receiver punya kita sendiri ya untuk membedakannya supaya teman-teman kalian paham juga nah ini dia RTP ya duduk mbah ya Nah ini pakai receiver kita ini adalah siaran RTP jadi signalnya 73 dan tidak macet-macet lagi makanya kita pastikan receiver ini adalah rusak ya kita akan bongkar jadi receiver ini belum pernah diperbaiki segelnya masih butuh untuk perusahaan seperti ini teman-teman ada ke juga perusakan yang fatal ya tidak bisa diperbaiki kalau yang rusak itu di IC tuner ya namun kalau mungkin di area power supply atau mungkin di bagian mainboard tapi yang untuk jenis elko nya saja ya itu masih bisa diperbaiki nah kita akan lihat perhatikan kita presa dulu elko nya sebentar kita ambil multi tester kita pastikan dulu tegangan dari power supply nya ini keluar normal ya teman-teman ini dia pakai tegangan 15-15-25 volt kita akan ukur dulu kita nyalakan receiver nya lalu kita akan ukur tegangannya terletakkan perubah hitam di ground kemudian ukur tegangannya 15 volt 15,7 20 volt 20,9 3,3 volt maksudnya 5 volt 5,2 volt artinya war supply nya masih oke ya tegangan normal nah kalau sudah seperti ini maka kita patut curiga di bagian mainboard ini khususnya untuk bagian polarisasi nya biasanya ada elko di bagian tuner ini area polarisasi ini ya area nya ini ada elko beberapa buah ini terkadang kalau ada yang lemah khususnya ini ya kalau lemah bisa jadi mengakibatkan gambar macet-macet atau track di bagian salah satu polarisasi nya itu kita akan cek satu persatu elko nya kita mulai dulu kita cabut elko yang ini ya nilainya 47 UF 47 F maksudnya 25 volt kita akan cabut dulu terima kasih kita akan ukur kita akan ukur ya . 47 F gunakan skala kali 100 ya sebentar kita setel dulu Oke sudah tidak sampai di angka empat ya hanya sekitar angka tiga ya kita gunakan roteser digital hanya terukur 30 US teman-teman Hai sementara di sini tertulis di bodinya ini 47F berarti sudah ada pengurangan sekitar 17 UF ya kita akan coba ganti dan akan kita lihat jadi sembari menunggu elko nya ditemukan sebuah penggantinya maksudnya kita cek juga elko yang ini ya di deket tunernya nih kita juga harus pastikan juga apakah elko itu masih bagus atau juga sudah lemah 470 UF 10 volt kita akan ukur gunakan skala kali 10 sepertinya sih sudah berkurang juga namun tidak begitu banyak kurangnya tapi gunakan kita akan menggunakan tes tersebut kita hai 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 oke masih bagus ya Hai Oh sudah berkurang juga teman-teman sudah 348 ya UF sudah berkurang juga 400 tidak sampai 470 ya sudah sekitar 400 UF nani 396 malah berkurang jadi untuk saat ini yang kita curigai menyebabkan permasalahan ini adalah elko 47F 25 volt itu yang paling patah kemudian 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 ini karena kita jumpai dalam keadaan juga sudah lemah yang elko 470 UF 16 eh 10 ya 10 volt maka kita akan ganti saja biar kita ganti saja yang elko yang 47 UF 25 volt nya dengan elko 47 UF kita ganti yang 25 volt nya dengan elko 47 UF 10 volt ini kita ganti 470 UF 16 volt ini dia kita akan ukur dulu sebelum kita pasang 470 UF nah terukur jadi 500 lebih ya nggak apa-apa ya masih bagus kalau masih segitu kemudian ini yang 47 UF ini kita akan pasang dan kita akan lihat apakah terukur nah 50 UF 49 ya nah itu masih bagus kalau gitu kita akan pasang dan kita akan lihat apakah memang elko ini menyebabkan kerusakan signal bagian polarisasi vertikalnya menjadi cap-macet ya 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 selamat menikmati nah sudah kita akan tes kita bawa dulu ya jadi sudah kita pasang-pasang kabel RCA dan kabel lemby nya kita akan tes nyalakan resipernya dan kita akan lihat apakah memang elko itu ya untuk pengalaman saya sih biasanya elko 47F 25V namun karena tadi yang elko 470F 16 atau 10V nya tadi itu sudah lemah maka kita akan ganti juga supaya biar lebih awet jadi kalau kedepannya teman-teman mendapatkan seperti itu ya target dulu atau fokus dulu ke elko 47F 25V nah terdengaran suaranya sudah tidak macet-macet lagi lihat ini RTV oke sudah tidak macet-macet lagi jadi demikianlah tutorial kita kali ini kita gak bisa lama-lama ya takutnya copyright nanti kita jump lama-lama gambarnya demikianlah tutorial kita kali ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai habis sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya oke Terima kasih